Kapolda Papua Parat berkomitmen usut tuntas kasus pentrokan yang telah terjadi antara anggota TNI Angkatan Laut dengan BRIMOB di Pelabuhan Sorong pada minggu 14 April 2024. Dikutup dari Tribun Sorong.com pada 15 April, kabar itu diutarakan langsung oleh Kapolda Papua Parat, Irjen Paul Joni Edison Isir dalam konferensi pers pada 14 April kemarin. Kapolda menegaskan bahwa jajarannya akan memproses semua pihak yang terlibat dalam insiden. Irjen Paul Joni Edison Isir selaku Kapolda Papua Parat berkomitmen untuk melakukan penyelidikan kasus pentrok tersebut hingga tuntas. Tegasnya, terkait oknum yang terbukti berbuat kekerasan pihaknya akan menegakkan hukum secara tegas. Menurut Kapolda, sampai saat ini ada 4 anggota TNI Angkatan Laut yang menjadi korban saat pentrok serta masih dalam perawatan. Ada pun menurutnya, 2 personil polisi yang juga menjadi korban sasaran amukan sudah kembali. Sementara itu, Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Hersan menyatakan memberikan dukungan upaya Polda Papua Parat. Ia memberikan dukungan penuh kepada Polda Papua Parat dalam memberikan sanksi keras kepada anggota yang terbukti bersalah. Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.